Intro Aceh kini sedang berada di masa ujian paling menentukan dalam usaha menuju masa depan ekonomi yang lebih baik di atas jalan syariah. Itu artinya, sejak tonggak era ekonomi syariah ditancapkan lewat diundangkannya, Kanun Lembaga Keuangan Syariah tertanggal 4 Januari 2019 segenap mata akan tertuju kepada Bank Aceh Syariah. Tidak ada pilihan lain. Budaya kerja konvensional yang sudah dijalani selama 47 tahun harus segera ditransformasi ke budaya kerja yang baru yang menjamin Bank Aceh Syariah terdepan karena sukses meraih kepercayaan sekaligus sukses membangun kemitraan. Kebakaran Bank Aceh setahun sebelum beralih menjadi Bank Umum Syariah seperti menjadi pesan alam untuk segera mengubur semua kebiasaan-kebiasaan lama yang dapat menjadi penghalang bagi menghadirkan Bank Kebanggaan Rakyat Aceh. Semangat perubahan agar Bank Aceh Syariah menjadi terdepan bagi rakyat Aceh itulah yang menjadi concern gubernur Aceh. Dan sekaligus menjadi dasar bagi ikhtiar 14 langkah. Dan pada saat ini, tiba di momen penting untuk menegaskan komitmen perubahan. Sebuah komitmen bersama menuju Bank Aceh Syariah yang bersinar yang tercermin dari enam indikator kinerja baru, yaitu tingkatkan layanan bagi kepuasan nasabah, mengembangkan variasi produk syariah, membangun budaya dan etos kerja produktif, tata manajemen dan strategi bisnis yang adaptif terhadap persaingan, kendalikan risiko operasional, dan tingkatkan laba. Untuk itu, tiga agenda Bank Aceh Syariah terkait transformasi bisnis, transformasi budaya, dan transformasi tampilan. Penting untuk disegerakan pelaksanaannya dengan sepenuh hati, kompak, dan saling mendukung. Mari, pada saat ini, Sabtu 22 Mei 2021, kita menegaskan tekad kuat untuk menyambut era ekonomi syariah dengan kesiapan menghadirkan Bank Aceh Syariah yang lebih baik. Kami kemarin bisnis siap mendukung kredit organisasi kejadian dan pelayanan Bank Aceh Syariah Syariah. Kami kemarin siap bersinah melalui transformasi budaya berjaya. Kami kemarin bisnis siap bersinah melalui transformasi budaya berjaya. Sampai jumpa. Terima kasih.